Ini enak kan berjualan Enak kan berjualan Enak kan berjualan buah daripada menjadi petani buah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani, kali ini saya di depan Romai ada penjual buah Mundar-mundar dari tadi itu Coba kita tanya ke penjualnya langsung ya Halo, Bapak Ini dari mana Bapak? Dari Patian Oh, dari Patian Kecamatan Bapak ya? Iya Bapak, saya boleh nanya-nanya enggak? Ini nanti saya masukkan ke Youtube ya Ini kan Bapak jualan buah Selain jualan buah ini, apa ada pekerjaan lain Bapak? Kira-kira di rumah ya? Iya, itu biasanya kadang bertani Oh, bertani ya Nah, berarti buah ini dari hasil petani Bapak atau gimana? Atau beli dari... Sebagian... Tapi kebanyakan beli dari para petani Oh, dari para petani juga ya? Iya Maaf Bapak ya, boleh nanya kalau boleh tahu ini pekerjaan sebagai penjual buah Dan sebagai petani itu kira-kira menurut Bapak itu enak yang mana ya? Kalau saya bicara yang sesungguhnya enak kan berjualan Enak kan berjualan Enak kan berjualan Enak kan berjualan buah daripada menjadi petani buah Oh, betul Atau menjadi petaninya Berarti enak jualan ya Bapak ya? Boleh tahu alasannya gimana Bapak? Resikonya enak terlalu Dan lagi kan kalau pertanian sekarang Iya Itu kan dari teman-teman itu banyak yang mengeluhinya itu hama Oh, hama Hama apa Bapak? Hama tikus Terus apa ular Woreng Kalau woreng gak diberapa Tapi terbanyak Oleh di tempat saya itu hampir yang kemarin 90% pertanyaan gagal total Waduh, gagal total Berarti yang khusus petani itu Kalau gak panah itu biasanya Ngapain Bapak? Mungkin pinjam bank atau pinjam ke warga lain Tetangga untuk mencukupi kehidupannya Kalau yang saya lihat di tempat saya itu Kalau untuk mencukupi kehidupannya Sehari-hari petani itu Ada yang sebagian dibangunan Terus Sebagian lagi mengandalkan dari anak-anaknya Oh ya 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 Kalau hutang Saya kurang tahu ya itu Berarti petani dari daerah Bapak itu rata-rata adalah sebagai kuli kasar ya? Begitu ya maksudnya? Iya Kalau petaninya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan jahat Kalau yang berdagang khususnya Berdagang buah Itu di kampung saya cuma paling ada 2-3 orang Oh Yang lainnya pekerja kasar di kuli bangunan Ya di bangunan Di pertanian Dan boleh saya tahu Bapak ya Maaf ya Ini kira-kira pendapatan sebagai penjual buah itu berapa Pak? Per sekali kelilingnya Oh kalau sekali keliling itu tidak mesti Kadang-kadang kalau pas lagi rame Ya dapatlah 100-150 Kalau pas apalagi sunyi ya Mungkin 50 ribu lah Atau 30 ribu Ya Miri sekali Apa kalau 30 ribu itu? Ya kan Saya itu paling jual Kalau Perkilu ngambil keuntungan Paling minim 1.000 atau 2 ribu Nah kira-kira ini Dari penghasilan seperti itu Kira-kira apa bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Bapak? Bapak kan sudah berada keluarga ya Anak-anaknya berapa Pak? Anaknya berapa Pak? Cukup-cukup Pak? Cukup Pak kira-kira? Ya cukup Cukup-cukup Tapi ada keinginan yang lain? Mestinya Oh iya Jelas ada Jelas ada itu Untuk keinginan yang lain ada Kebetulan kalau saya pribadi sih Iya Biasaan saya itu kan merantau Oh merantau Baru berapa bulan ini aja Ya paling setengah tahun ini kan jualan buah di rumah Semenjak Apa nih? Covid ini ya Terimakasih Terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Terimakasih 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 Terimakasih